Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Nungajibu kaya masa syukrinah Nahuwabohi azza wa jalla malahin amihi Iyana ni'matin wabarakatuh Hatta matatabiru ala qalati Wainana wabainaku wajan biwajib Fi hadihil munasabah al-anikah al-muzayyanah Biwudi iman dan islam Ashadu ala ilahari wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh UF 2a Bapak ketua UF 2A Sattuju Menikah Menikah Setunggal Menikah Ustadzним Ustaz kata-kata pun untuk ibu 20 tahun dan putri ibu Kementerian Agama kalian mas Tarno ngatos dibukti pensiun alhamdulillah dan terus kemudian waktu lalu dihitung pangghi HM ingin reka-reka alhamdulillah Alhamdulillah Bapak-bapak ibu ibu saya sudah menguatkan dengan semuanya dengan asalamualaikum artinya saya bertransaksi saya mendoakan dengan semuanya kum kum ini tidak hanya kepada kita sesama manusia tapi juga kum ini kepada lingkungan alam dan lain sebagainya jadi kalau sudah selamat sejahtera saya mendoakan semoga pendidikan semuanya itu berarti pendidikan dan semuanya itu lebih baik maka yang harus kita selamatkan tidak ada manusia tetapi termasuk untuk membuang sampah kalau di selokan itu berarti kita lupa kalau setiap saatnya kita berasalamu kalau kita membabak hutan semua kita kita sedang lupa kalau kita sedang bertransaksi kepada manusia dan sekitarnya dan sekitarnya kata ini kata lainnya kata lainnya kata lainnya kata lainnya yang akan memberikan kita dua hal yang satu warahmatullahi yang dua wabarakat wabarakat perlindungan Allah kasih sayang Allah dan lain sebagainya yang berbentuk apa saja kalau kita tidak membuang sampah di sebarangan tempat insya Allah rahmat itu berbentuk insya Allah tidak badir kalau badir karena memang Allah mau beri ujian insya Allah kita masih tetap diberi rahmat karena apa? karena kita sudah asalamu alaikum yang kedua pasti akan diberi rahmat eh barokah yang tadi assalamualaikum warahmatullah yang kedua adalah dua barokah dua barokah artinya keberkahan Nabi Muhammad malingi bersuah dan namanya barokah itu adalah adanya tambahan di dalam sesuatu waktu hari ini malam ini kita kita bisa mirsani tv ada yang sinatron ada yang olahraga ada yang pengajian juga dan peninan dipun kepalakan dari perintah-perintah pulau dan meliki karena perintah sedroyo silaturahmi 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 ini merupakan adanya tambahan kebaikan tambahan kebaikan itu namanya berkah waktu kita berkah umur kita berkah karena ada tambahan kebaikan tidak kita sekedar mubah mubah itu yowes uret sapenai enak enak manusia mubah manusia yang kedudukannya itu posisinya dan kenyataannya itu hanya sekedar mubah sekedar makro bahan itu cek lumayan malahan makro bagi ini mubah tetap mubah nah artinya kehadian si orang yang makro itu tidak disukai pilih orang kok tidak sebabnya apa sebabnya bergawet gawet 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 guliani ngalang nah ini manusia ini manusia makro manusia sse sun ini gawet gawet umang anak ini gawet yang ahli hidup kore adalah mas dimana gawet kayak ating manusia ya sunnah yang paling tinggi adalah manusia wajib lho perjalanan semuanya ini Alhamdulillah menjadi manusia yang wajib adanya Alhamdulillah bapak ibu ibu ini Ustadz Suharno ini kok orang ngisir ngadir lo sama Suharno bapak ibu ibu lantuk rintang-rintang sebelumnya kulau perang lebih yang tertidik kan sudah 20 tahun jadi teman-teman semuanya yang saya banggakan yang saya hormati Alhamdulillah kita dipertemukan sedikit 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 jadi kita berpulang tema maka saya sudah mau ya ini urlhoh singgung masalah silaturohmi kajini semangat silaturohim atau silaturohmi ini ku secara fisik kan kita datang dalam secara fisik kita ya tetap silaturohmi melalui kalau ini ol online offline ini termasuk silaturohmi nabi Muhammad mari kita bersama ma'am 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 kita mudah mendidik anak cucu kita rezeki rezeki kemudahan mendidik itu rezeki ini oke 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 uang ini kata-kata ini memberikan memberikan informasi memberikan informasi masalah putra putri panjeningan akhirnya ada yang memberikan semoga putra putri panjeningan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rohman ma'am ma'am ini kata-kata ini kita menemui silaturohmi terdiri simbah kita si baik kita ngerti kita ngerti jadi e-u nya biopanasiba kalau kita mau silaturohmi e-u nya dosen kalau mahasiswa mau silaturohmi e-u nya pusta kalau para santri mau silaturohmi ini akan terjadi interaksi dan transformasi informasi maka e-u nya dosen ini secara otomatis akan men-transform kepada kita semuanya yang mau silaturohmi doanya simbah kita kepada kita anak cucu akan men-transform kepada kita yang kereso silaturohmi 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 kepada orang tua dan kepada simbah kita gini mau gini 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 ini namanya tambah ilmu kalau dari santri ke kiai santri ke ustad dari mahasiswa ke dosen nah ini tambah ilmu jadi i-u nya kalau kita mau silaturohmi itu meskipun mahasiswa ukurnya ada yang 20 tahun dosen yang ada yang umur 50 tahun maka pengalaman pengalaman 50 tahun itu akan pindah sebesar keinsapan kita untuk silaturohmi sebesar itu pula keuntungan 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 umur kita secara kualitas jadi ada istilah kata nama inu alaliu kabirun waingkana keatasan wajahiyu sohirun waingkana syaiton Orang alir itu kabir besar besar pengaluhnya kan namanya manhabah ayyub sallalufi asari asari juga pengalur maka hendaklah dia selalu orang itu kuncinya jadi itu umur secara kuantitas umur secara kuantitas itu umur secara kuantitas kalau umur secara kuantitas hadis nabi tidak bohong kalau mau dipanjangan umurnya ini dia selalu kami kalau berpahut ini harus saya tahu karena ini adalah hadis nabi dan Allah tentu memberi wahyu kepada Nabi Muhammad bisa juga makna dari dipanjangan umurnya oh disana di luar biasa di luar biasa itu umur secara 63 tahun wah ini ibu ibu bapak bapak rajin silatromi kepada orang tua kepada handai tolan maka Allah merubah jadi masih potensi yang pandangan lakukan yang berbentuk yang berbentuk yang berubah nah ini tinggi-tinggi di bawah ini sudah selesai kemudian yang berikutnya bersyukur kepada Allah ini nanti arahnya tapi kalau tidak di dihayati itu kadang-kadang Assalamualaikum ini perlu pengkhayatan ternyata perlu pengkhayatan sebab bapak bapak juga Terima kasih.